Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu berbahagia Kali ini kita ketemu di sesi lain storynya Nomoto Vlog Seperti apa keseruan videonya Tonton sampai habis ya Oke teman-teman Saya awali videonya di Pagi hari ini ya Ini masih agak gelap memang Mohon maaf juga Kalau kualitas videonya kurang bagus ya Karena maklum kameranya Gak bisa nangkep di keadaan gelap Oke Ini saya berada di daerah Bojongkasih ya Di daerah Kadu Pandak Dan suasana pagi-pagi disini Bener-bener cukup Bikin saya tuh betah gitu Karena memang Saya jarang ya Nemu kondisi pagi seperti ini Ikuti terus Ini bakal ada beberapa tempat Yang saya kunjungin Suasana pagi-pagi di daerah Kadu Pandak ya Dan disini Ada jembatan gantung Yang memang cuma bisa dilalui Satu motor Mungkin kedepannya bakalan dibuat Jembatan besar mungkin ya Mudah-mudahan Ini jembatan gantungnya Cuma sayang ya Dipakai coret-coret Ada aja Yuk kita coba nyeberang Jalan kaki Sebenernya ini Sungai ini tuh Sambungan dari bendungan Yang diatasnya Sungai aktif Karena memang Lumayan bisa kita lihat Disini sungainya Banyak batu-batu Berarti ini sungai cukup Ada Bisa disebut aktif Batunya lumayan besar-besar Ya teman-teman Seperti yang kita bisa lihat ya Disini Ada sebuah jembatan Yang dimana jembatan ini Cukup panjang Lumayan Dan Ini dipakai Untuk akses warga Untuk menghubungkan Antara satu desa Ke desa lainnya Disini juga Nampak sekali Si jembatannya Udah cukup Dibilang tua ya Lumayan tua ya Karena memang Mungkin ya Mungkin ini udah Berpuluh-puluh tahun gitu Kelihatan dari Material yang ada disini Ini udah cukup Agak Apa ya Ya Dibilang gak keurus sih Sebenernya enggak ya Karena ini pasti ada Udah Masih ada yang ngurus lah Cuman udah agak Ini aja Udah agak Lama mungkin ya Jadi terlihat Tampak seperti kayak Udah lama banget Dan suasananya Masya Allah Ternyata Cukup Bikin mata tuh Nyaman gitu Dan Disini juga ada Seperti sisa-sisa ya Ada fondasi Tapi gak tau Ini fondasi Zaman kapan ya Tapi disana Ada bekas itunya tuh Itu ada Ada tunggul Kayak Kayak Nah ini ada Dua tunggul Bukan tunggul sih Apa ya Kayak Bekas-bekas Mau dibuat fondasi juga Tapi gak tau nih Ini jelas banget sih Ada fondasi Zaman dulu Mungkin Mungkin ya Dulunya juga ada Jembatan Gantung lain Atau Saya belum dapet info sih Gimana-gimana Karena memang Baru sekali Pertama kali ini Kesini Dan jembatan ini Memang dilewatin Sama warga Cuman buat Kendaraan roda 2 Sama pejalan kaki Jembatannya Masih kebilang Lumayan ya Tapi Gak tau juga Ada kebenaran Ada motor lewat nih Seperti Yang bisa kita lihat Kalau lewat Ini goyang-goyang Sekitar jam setengah tujuh Tapi Ini setengah tujuh Lebih Tapi Matahari Udah lumayan Nomol Itu tuguh desanya Masih di Desa Bojongkasih Kabupaten Cianjur Nah ini Ujung Tali bajanya Lumayan besar Melawan matahari Sini gak ada keterangan Panjangnya berapa Tapi lumayan Lumayan cukup panjang Kalau 100 meter Kayaknya lebih Oke kita Nyeberang lagi Kesana Ke Arah Semula Masih kebilang asri Karena memang Tempatnya juga jauh dari Keramaian Sawah juga masih Sangat luas Terus Rumah-rumah Dan Ujung sungai Ini Ngarah ke arah Yang Bendungan Ya seperti itu ya Teman-teman Mungkin itu Sisa peninggalan Bebekas Daripada jembatan Sebelum Yang sekarang ini Dan Nampak sekali ya Yang tadi Ada Pilarnya Dan disini Bikin Lumayan Betah Unik sih Lumayan goyang Goyangnya kelihatan Kalau dipakai jalan Goyang Sebagian warga Juga disini Memanfaatkan Si jembatan ini Sebagai Penghubung ya Sebagaimana Tadi saya udah Informasiin Cuman Sayangnya Ya Pejalan kaki Dan Kendaraan roda 2 Aja sih Karena memang Kapasitasnya Ini juga Jembatan Gak begitu lebar Cukupnya Cuman buat Kendaraan roda 2 Ya Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Dibangun Jembatan baru Kalau ngeliat Lurusan jalan Ini lurus Kesana Itu sebenarnya Ke Arah fondasi Yang Tadi disini Ya Itu kan Ada fondasi Yang Kayak Fondasi jadul Fondasi yang udah lama Kalau ngeliat Lurusan jalan Itu kesini Ke arah sini Lurus Kesana Pas Persis Selurusan Dengan fondasi Yang tadi Mungkin dulunya Pernah ada Jembatan lain Mungkin Ya Mudah-mudahan Kedepannya Bisa diganti Jembatan baru Terus Mobil bisa Ya Kendaraan roda 4 Bisa lewat Jadi penghubung Antara Daerah ke daerah Lain Kampung Kampung Sebagaimana fungsi Jembatan Karena ini Vital Untuk menghubung Antara Satu tempat Ketempat lain Sebagaimana tadi Saya sering Ucap Sering bilang Jadi Ini tuh Cukup Manfaatnya cukup besar Karena disini juga Satu-satunya Jalan Tapi ada sih Jalan lain Cuman agak Memutar Dan tempat ini Juga Bagi sebagian Orang Bagi sebagian Teman-teman Mungkin Atau saudara-saudara Kita yang lain Ini tuh Nyimpen beberapa Cerita Atau kenangan Oke teman-teman Kita pindah Ke Atasnya Karena Di atasnya Ada Bendungan Seperti ini Perjalanan kita Menuju ke bendungan Oh iya teman-teman Ini disini saya Nemanin Bapak saya ya Karena Ya Sekedar Menemani lah Buat teman-teman Yang lain juga Kalau memang Orang tua masih ada Ada kesempatan Ada tenaga Kita Temanin lah Jalan-jalan Ke tempat-tempat Yang Ya seenggaknya Punya kenangan Masa lalunya Atau gimana Karena Dengan kayak gini Kita bisa Ikut Merasakan Apa Kenangannya Atau keindahannya Dan Ini kebisingan Kebisingan suara Ini kebisingan suara juga Nggak ada Yang ada Hanya suara-suara alam Seperti yang kita Lihat sekarang Tampak dari kejauhan Si bendungan ini Ini sebenarnya Bendungan itu Disebut Bendungan saya juga Nggak Nggak Sama ya Entah Dibangun Dibangunnya Tahun berapa Saya juga Nggak tahu Pasti Tahun berapa Pembangunan ini Panin Lumayan 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 Ungkak Jauhnya Lebar Adiknya Dibawa Balanya Bawa Dilantak-lantak Ambo Kanyuman Jauhnya Dibangkai Jadi kita poe Ayo Ayo Tanya Tia-tia pak Yang jadi Perhatian saya juga Jika di Keadaan Atau di desa Seperti ini Di kawasan desa Atau di kawasan Perkampungan Seperti ini Kedekatan antar Sesama gitu Entah itu Dengan saudara Entah itu Dengan tetangga Atau Bahkan Dengan orang yang Kampung Seberang itu Kita Seolah dekat Seolah Kita semua tuh Gak ada Batasan Maksudnya Kita saling sapa Kita saling Ya Sekedar Walaupun Seperti tadi ya Ngobrol-ngobrol Alakadarnya Tapi itu Membuat Kita tuh Bener-bener Merasakan Suasana yang lain Bisa dilihat Disini juga Jembatan Dan Bendungannya Udah Dibuat Lebih ini ya Lebih Variasi ya Nah ini juga Saudara-saudara saya Juga sedang Menikmati Suasana disini Yang memang Masih cukup asri Dan Ada sentuhan Warna Warni ya Ini mungkin dari Apa Kreativitas warga juga Mungkin Dan disini juga Banyak Warga yang Memakai Kawasan ini Untuk Sekedar Makan siang Botram lah ya Istilahnya Kalau bahasa Sudahnya Bagi lo bisa Lihat Masih disini Sisa-sisa Peninggalan Bendungan Jaman dulu ya Dimana Fungsinya tuh Lebih ke Untuk perairan Sawah mungkin ya Untuk perkebunan juga Warga juga Disini Tampak Masih Terlihat ya Gotong royongnya tuh Ada gitu Membuat Kita tuh Bener-bener Ngerasa Kalau ini tuh Tempat yang Harus kita jaga Sayang mungkin Karena Kondisi pandemi ya Jadi sepi gitu Gak Gak Ramai Kayak Katanya biasanya Disini ramai Ke arah Hulunya lagi Kita bisa Lihat ya Ada Masih Asri Bener-bener Asri Rimbun Pepohonan Dan airnya pun Bening Menurut saya Ini bening Dan kalau Saya Diperbolehkan Paling Saya juga pasti Nyebur nih Cuman karena Gak bawa Pakaian salin Jadi ya Ya Paling main air Dikit aja Seperti ini ya Batu-batunya Juga masih Nampak Apa Acak Air masih Segar Masih Bening Sebagaimana Air-air Yang ada Di daerah-daerah Pegundungan Dan Sayang Saya gak bisa Explore Terlalu lama Karena memang Keterbatasan Waktu ya Dan akhirnya Setelah Sedikit Menikmati Suasana Alam Sambil makan Atau Botram Juga Kita pun Akhirnya Kembali Ke Rumah Dan Saya pun Akhirnya Balik lagi Ke Bandung Setelah ini Gak lama Besoknya pun Saya langsung Pulang lagi Padahal Ya Lumayan sih Masih Betah Masih pengen Berlama-lama Di sini Ya Buat teman-teman Semua Kalau memang Suka dengan Video ini Boleh Komentar Dan Nanti Besok-besok Saya buatkan Video perjalanan Menuju ke Kampung saya ini Di Kadu Pandak Dan Sampai jumpa Di video Selanjutnya Mohon maaf Jika ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton